Hai hidupkan mesin ya seperti itu temen-temen lihat motor ya sesuai dengan request temen kita ya pada video sebelumnya yang berkomentar katanya mas request dong cara hidupin motor pakai Android gitu ya Oke kali ini saya akan coba buatkan tutorialnya tapi sebelumnya silahkan temen-temen klik dulu tombol subscribe nya dan jangan lupa like videonya Terima kasih Oke kita langsung saja menuju ke tutorialnya kita lihat di sini saya sudah sediakan beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat saklar suara atau menghidupkan motor dengan Android ya jadi kita akan membuat motor kita sedikit lebih pintar ya bisa diakses dengan Android at untuk menghidupkan atau mematikannya gitu Oke untuk bahan-bahannya ini silahkan teman-teman simak di sini yang pertama kita butuh Arduino Uno ya saya pakai Arduino Uno di sini Board Arduino atau teman-teman bisa pakai Arduino yang lainnya kemudian relay 4 channel karena motor saya metik jadi saya gunakan relay 4 channel dan berikutnya ada modul Bluetooth ya modul Bluetooth HC05 atau HC06 kemudian kabel jumper male to female secukupnya dan yang terakhir USB untuk nanti kita upload programnya kemudian programnya ke Arduino dan tahap selanjutnya adalah kita mulai untuk perakitannya yang pertama kita mulai hubungkan relay relay kita colokkan dengan kabel jumper nya seperti ini kemudian hubungkan ke Arduino nya ya sudah terhubung seperti itu silahkan diperhatikan baik-baik kemudian berikutnya kita hubungkan modul Bluetooth nya kita sambungkan kabel jumper ya kita kabel jumper nya pakai 4 sini kita colokkan buat yang yang tengah-tengah aja sementara untuk samping kiri dan kanannya dibiarkan saja nggak usah dipasang kabel ya kemudian kita pasangkan ke Arduino nya untuk skemanya silahkan dilihat di gambar dan untuk Rx Tx nya ini bisa dirubah-rubah ya kalau misalkan tidak bekerja bisa ditukar Rx dan Tx nya atau dipolak-balik gitu ya kemudian langkah selanjutnya adalah upload programnya kita gunakan komputer disini untuk menggunakan untuk mengupload programnya maksud saya oke pertama kita pindahkan dulu ya ini biar lebih biar kelihatan gitu kita colokkan port nya ke USB port USB nya maksud saya kita lihat modul maaf Arduino nya maksud saya sudah menyala dan modul Bluetooth nya sudah menyala itu tandanya terkoneksi oke langkah selanjutnya kita buka Arduino IDE nya untuk melakukan uploading program ya oke kita lihat disini sudah terbuka bisa teman-teman perhatikan ya ini coding nya atau sketch nya sangat mudah sekali silahkan dilihat dulu dan untuk teman-teman yang tidak mau repot membuat program nya silahkan tinggal download saja di link deskripsi link nya sudah saya sediakan di deskripsi tinggal download saja oke kita lanjut sebelum kita melakukan uploading program jangan lupa dicabut dulu kabel Tx dan Rx nya agar tidak terjadi error pada saat uploading oke kita langsung saja compiling data oke kita tunggu sebentar oke dan compiling itu tandanya tidak ada error di sketch yang kita buat dan selanjutnya kita langsung saja upload program nya oke kita tunggu ya berhasil ya berhasil lampu relay kita lihat sudah menyala itu tandanya program yang kita buat bekerja dengan baik ya bekerja eh kita lihat Bluetooth juga menyala berkedip karena belum terkonek kemudian kemudian kita pasang lagi kabel Tx dan Rx nya ke Arduino ya pasang seperti semula oke langkah selanjutnya kita lakukan uji coba terlebih dahulu sebelum nanti kita pasangkan ke sepeda motor kita a few moments later ya untuk percobaannya disini saya sudah sediakan HP Android ya dan sudah terinstall aplikasi Bluetooth nya ya ini dia aplikasi Bluetooth nya kita lihat disini modul Bluetooth nya masih berkedip yaitu tandanya Bluetooth belum terkoneksi dengan Android ya sekarang kita coba langsung saja buka aplikasinya disini oke aplikasinya dibuka kita diminta untuk menghidupkan Bluetooth ya pertamanya begitu oke Bluetooth sudah hidup kemudian kita klik icon Bluetooth dan disini Bluetooth nya belum terdaftar ya jadi kita buka dulu eh menu Bluetooth yang ada di Android kita kemudian kita cari perangkat baru seperti ini dan ini dia perangkatnya sudah ditemukan eh kemudian kita pasangkan eh sandi nya ya disini sandi nya 1 2 3 4 atau 004 kali ya kita langsung saja oke terus kita kembali ke aplikasi Bluetooth nya ya seperti ini kita klik tombol Bluetooth nya icon Bluetooth oke kemudian ini eh perangkat Bluetooth yang kita pasangkan tadi ini langsung kita koneksikan dan disini sudah terdeteksi atau connected ya atau artinya terhubung dan disini teman-teman bisa lihat lampu Bluetooth nya eh menyala dan tidak berkedip itu tandanya Bluetooth sudah terhubung ya oke selanjutnya kita langsung saja lakukan uji coba kita berikan perintah ya dengan cara menekan tombol atau icon eh microphone ini kita coba nyalakan kontaknya seperti ini nyalakan kontak ya teman-teman bisa lihat disini lampu relay nya mati ya itu tandanya aplikasi ini bekerja kemudian kita coba hidupkan lagi hidupkan kontak oh maaf maaf salah memberikan perintah rupanya ya 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 kita coba lagi karena ini sudah hidup ya posisinya berarti sekarang kita matikan matikan kontak ya lihat lampu relay nya kembali menyala dan itu tandanya motor sudah mati eh ya seperti itu sudah mati kemudian kita berikan perintah untuk menghidupkan sepeda motor ya menghidupkan mesinnya kita coba lagi hidupkan mesin ya kita lihat disini lampu relay 2 mati itu tandanya untuk menghubungkan kabar rem ya karena untuk motor Matic remnya harus terhubung sebelum di starter kemudian relay yang ketiga untuk starter nya dan setelah itu dia akan kembali lagi ya 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 atau kembali mati atau tidak terhubung lah seperti itu oke yang terakhir kita coba berikan perintah untuk mematikan mesin matikan mesin ya mesin sudah mati oke kemudian selanjutnya kita langsung saja coba pasangkan di sepeda motor kita untuk mengetahui apakah ini benar-benar berfungsi atau tidak oke kita langsung saja menuju ke sepeda motornya 2.000 tahun kemudian ya ini rangkaiannya sudah terpasang ya seperti ini dan sudah saya pasangkan ke step down ya ini step down untuk penahan arus dari aki karena saya beri supply tegangannya dari aki ya jadi saya pakai step down dulu kemudian ini arduino ya seperti ini modul bluetooth dan ini relaynya relay untuk relay satu untuk kontak ya relay satu kontak kemudian yang kedua rem karena Matic itu ketika mau starter kita harus rem dulu ya jadi rem dihubungkan harus dihubungkan kemudian yang ketiganya starter dan yang terakhir relay 4 adalah untuk switch standar ya switch standar itu kan kita semua tahu ya biasanya motor Matic itu kalau standarnya diturunin eh si mesin akan mati ya seperti itu ya cuman kita pasangnya disini kalau untuk switch standar kita kebalik ya ke NO kalau nggak salah ini ya sebelah sini jadi berlawanan sama yang ini oke oke seperti itu selanjutnya kita langsung saja lakukan uji coba hidupkan melalui Android oke kita siapkan dulu ini motornya seperti itu ya oke kita ambil HP nya oke ya oke sekarang kita berikan perintah dengan aplikasi bluetooth yang sudah kita install tadi ya ini HP nya sudah ada dan kita langsung saja buka aplikasinya ya ini dia aplikasinya kemudian kita hubungkan dulu bluetooth nya ya sudah terhubung ya connected kemudian kita coba nyalakan kontaknya posisi motor sedang mati ya kur tolong itu cabutin kontaknya kur oke ya kontaknya cabut dulu ya kontaknya udah dicabut ya kontaknya udah dicabut dan motor mati ya oke kita berikan perintah untuk menyalakan kontak nyalakan kontak ya dia bekerja dan teman-teman bisa lihat lampu remnya di sini di sana sudah menyala itu tandanya kontak sudah hidup kemudian kita berikan perintah untuk menghidupkan mesin ya hidupkan mesin ya seperti itu teman-teman lihat motor sudah menyala dan mungkin kedengeran ya motornya sudah menyala dan berarti itu tandanya tutorial ini berhasil ya kemudian yang terakhir kita coba matikan lagi mesinnya kita berikan perintah untuk mematikan mesin tapi ini mungkin bakal cukup susah ya soalnya disini ada berisik suara motor dan di aplikasi ini pasti dia mendeteksi suara-suara di sekitarnya gitu jadi prosesnya akan sangat lambat oke kita coba saja matikan mesin ya kita coba ya motor mati dan yang terakhir kita matikan lagi kontaknya oke kita coba saja disini matikan kontak oke seperti itu saja dan tutorial ini berhasil semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan buat si abang yang requestnya terima kasih terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini terima kasih sampai bertemu lagi di video selanjutnya oh ya untuk video selanjutnya saya akan buatkan tutorial cara pemasangannya ke sepeda motornya ya untuk wiring kabelnya nanti saya akan coba jelaskan di video berikutnya oke terima kasih sampai jumpa terima kasih